selamat pagi sahabat miniatur kembali bertemu dengan saya himawan di himutama channel kali ini saya akan berbagi informasi kepada para penggemar miniatur mengenai salah satu manfaat yang bisa kita lakukan terhadap miniatur atau day case kita yang umumnya itu di skala 64 atau 87 dan lain-lain yang umumnya itu berasalan dari plastik nah kita bisa menggunakan ini minyak kayu putih betul ini minyak kayu putih kalau sekarang terkenal dengan hasilnya untuk mengindikasikan seseorang terkena kopit atau enggak jadi dari baunya biasanya jadi kalau indra penciuman kita enggak bisa menyimu bau minyak kayu putih biasanya orang sudah berasum sih wah jangan-jangan saya kenapa ini jadi indikat tersederhana ketika seorang terkena kopit atau enggak jadi kalau bisa masih bisa menyimpannya kebetulan kita masih sehat dan kita harus selalu sehat selalu nah sebenarnya kegunaan lainnya itu apa sih sebenarnya saya punya miniatur skala 64 skala 864 tapi yang ini dan gini dan saya juga punya tisu tisu buat apaan nanti kita lihat dan saya punya juga sapu lidi sapu lidi kegunanya apa sih selain menjadi indikator pencium rasa ternyata banyak yang lebih bisa gunakan untuk menghapus ini ya Hai menghapus tulisan-tulisan disini Hai seperti ini apa yuk kita praktekkan saja Hai depan ini sudah polos yang di samping juga kita coba sekarang yang dibuji ini ini tulisan tengah-tengah tulisannya apa ini langsung begini aja Hai langsung hilang jadi kita nggak perlu repot pakai amplas atau apa cukup menggunakan minyak air putih simpel Apegi pasti lebih simpel karena memang catnya tidak menempel secara kuat hasilnya seperti ini sekarang kita bagian depannya yang saya bilang tadi kalau di besi memang agak perlu usaha beda sama yang di plastik langsung tapi selain miniatur minyak air putih juga bisa digunakan untuk menghapus stiker-stiker di kendaraan kita di kaca atau di media-media lainnya yang suka dengan tanya-tanya kemudian tutorial penggunaan minyak air putih di e-cast atau miniatur bagi yang suka dengan kalian video mengenai miniatur ataupun glory di channel saya, saya ucapkan terima kasih selamat sehat untuk budaya semua dan semoga video ini bermanfaat terima kasih